Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Mega. Di video kali ini kita akan membahas tentang konvergensi teknologi dan layanan. Sebelum kita lanjut ke videonya apakah teman-teman sudah mengetahui apa itu konvergensi teknologi dan layanan? Konvergensi teknologi dan layanan adalah penggabungan teknologi serta platform media yang sebelumnya berbeda akan digabung menjadi satu melalui digitalisasi serta jaringan komputer. Baiklah jika kalian sudah mengetahui apa itu konvergensi teknologi dan layanan. Sekarang mari perhatikan video berikut untuk menambah pengetahuan kalian. Secara historis, jaringan komunikasi khusus dirancang untuk membawa layanan telekomunikasi yang berbeda. Artinya infrastruktur dibangun untuk setiap layanan digital yang ditawarkan. Oleh karena itu, penyediaan layanan seperti televisi atau radio memerlukan pembangunan infrastruktur fisik yang benar-benar baru dan sebagian memerlukan biaya yang besar. Contoh jaringan khusus tersebut meliputi Untuk komunikasi pencarian dan penyelamatan. I. Jaringan telegrafi Adalah jaringan yang menggunakan kode morse internasional dan digunakan untuk komunikasi mara bahaya dengan kapal laut dan untuk sinyal kereta api. Upaya awal integrasi layanan Tahun 1970-an dilakukan upaya merancang suatu layanan pendukung jaringan terintegrasi yang dibawa PSTN dan jaringan data khusus yang menghasilkan standar jaringan digital layanan terpadu, ISDN. Namun terjadi kegagalan sehingga dilakukan upaya yaitu menggabungkan jaringan telepon dan jaringan paket data menjadi satu jaringan transport menggunakan teknologi asinkronis transfer mode, ATM. Pada saat yang sama internet berkembang menjadi platform di seluruh dunia, sehingga upaya yang dilakukan pun gagal. Konsep teknologi dasar 1. Sirkuit Switching Yaitu koneksi dua arah fisik antar pengguna selama sesi komunikasi berlangsung. 2. Paket Switching Yaitu potongan data dikirim sebagai paket data independen. 3. Transfer berorientasi koneksi Yaitu asosiasi yang dibuat antar pengguna sebelum informasi ditransfer di antara mereka. 4. Transfer tanpa koneksi Yaitu tidak ada asosiasi yang dibuat dan data transfer dalam paket independen. Kamu kenapakah Naya? Sepertinya terlihat kesal. Ini Adi. Jaringanku sangat susah. Padahal lagi seru bermain game. Tenang saja, nanti juga akan stabil sendiri. Sekarang sudah ada konvergensi teknologi yang sangat memerlukan jaringan internet. Memangnya kamu tahu, bagaimana peran internet dan jaringan dalam konvergensi teknologi? Tahu dong, sini aku jelasin. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang begitu pesat, Telah memunculkan adanya media baru di mana keberadaannya semakin dibutuhkan oleh masyarakat. Keberadaan media baru ini diantaranya adalah munculnya internet. Internet merupakan jaringan yang sangat baik untuk menyediakan berbagai jenis layanan yang fleksibel dan terbuka. Wah Adi, kamu hebat. Terima kasih atas penjelasannya. Baiklah Adi aku pulang dulu ya. Jangan kemana-mana ya teman-teman. Saksikan video ini sampai selesai ya, agar pengetahuan kalian bertambah. Karena pada video sebelumnya kita sudah membahas mengenai konvergensi teknologi dan layanan. Maka selanjutnya kita akan membahas materi terkait ekosistem ekonomi digital. Yuk simak penjelasannya. Nah teman-teman udah tahu belum apa sih konsep ekosistem ekonomi digital itu? Oke, mari kita bahas tentang konsep ekosistem ekonomi digital. Konsep ini pertama kali diungkapkan oleh James F. Moore pada tahun 1993 dalam artikelnya yang menjudul Harvard Business Review. Nah, dalam artikel tersebut James mengungkapkan bahwa Untuk memperluas pendekatan sistematis terhadap strategi, saya menyarankan agar perusahaan dilihat bukan sebagai anggota dari satu industri, tetapi sebagai bagian dari ekosistem bisnis yang melintasi berbagai industri. Dalam ekosistem bisnis, perusahaan mengembangkan kemampuan di seputar inovasi baru. Mereka bekerja secara kooperatif dan kompetitif untuk mendukung produk baru, memenuhi kebutuhan pelanggan, dan akhirnya menghubungkan putaran inovasi berikutnya. Nah itulah tadi yang diungkapkan oleh James F. Moore yang dijadikan sebagai konsep ekosistem ekonomi digital. Nah, konsep yang diungkapkan James tersebut, yang selanjutnya digunakan sebagai alat menganalisis strategi bisnis yang muncul dalam ekonomi digital. Analisis ekosistem juga digunakan untuk mengungkapkan pemangku kepentingan yang dapat mempengaruhi kinerja bisnis secara langsung atau tidak langsung. Jenis dan kekuatan interaksi dengan pemangku kepentingan ini, dan kemungkinan kerentangan dan kelemahan dengan model bisnis yang dipilih. Setelah kita belajar konsep ekosistem ekonomi digital, selanjutnya kita membahas penerbian ekosistem ekonomi digital. Dan apa sebenarnya sih penerbian ekosistem digital itu? Ekosistem ekonomi digital sendiri menggambarkan hubungan dan ketergantungan antara layanan digital, infrastruktur TIK, pasar digital, dan otoritas dalam konteks sosial ekonomi. Interaksi dalam ekosistem bisnis terdiri dari pengusaha, peneliti, dan pengembang penyedia plat dan perangkat lunak dan perangkat keras. Integrator sistem, penyedia jaringan, otoritas pemerintah, dan komunitas individu yang berpartisipasi secara langsung atau tidak langsung dalam evolusi. Setelah kita membahas tentang konsep dan pengertian ekosistem ekonomi digital, maka kali ini kita akan membahas bagaimana bentuk diagram komponen ekosistem. Nah inilah bentuk dari diagram ekosistem. Selanjutnya, diagram tersebut menggambarkan ekosistem ekonomi digital dan beberapa teologi di dalam kelas. dan pemangku kepentingan yang menjadi sandaranya. Infrastruktur TIK terdiri dari jaringan-jaringan yang sangat terhubung, termasuk internet, jaringan seluler, jaringan mimir kabut, jaringan area lokal, jaringan serat, dan jaringan satelit. Ini juga mencakup penyimpanan data fasilitas komputasi. Infrastruktur TIK dapat diakses oleh berbagai jenis pelatang pengguna tangkat, seperti konser smartphone, PC, laptop, dan terminal lainnya. Sebuah layanan digital biasanya bergantung pada penyedia layanan di Salta Ika dan penyedia fungsi dukungan perangkat keras dan perangkat lingkar lainnya untuk menyediakan nilai bagi konsumen. Kompleksitas dan ketergantungan dalam ekosistem ekonomi digital menghasilkan pasar yang tidak pernah sama dari hari ke hari. Yang pertama, perubahan seperti pemangku kepentingan baru masuk di pasar. Kedua, pengembangan teknologi baru. Ketiga, variasi dalam adopsi konsumen dan arena pesan yang berubah. Keempat, pendang-undang dan peraturan pasar baru. Dan yang terakhir, ketergantungan yang berfugas-fugas di antara para pemangku kepentingan yang semuanya berkontribusi pada keadaan pasar yang lebih bersifat sementara daripada stasioner. Bicara tentang ekosistem. Tentunya dalam sebuah ekosistem terdapat beberapa komponen penyusun di dalamnya. Itu apa saja komponen ekosistem digital itu? Dalam ekosistem ekonomi digital terdapat lima komponen. Yang pertama, internet. Yang kedua, infrastruktur dan platform komputer. Yang ketiga, aplikasi. Yang keempat, konsumen. Dan yang terakhir adalah otoritas. Mari kita bahas komponen yang pertama, yaitu internet. Salah satu peristiwa terpenting dalam evolusi pasar digital adalah komersialisasi World Wide Wide atau biasa disingkat, WWW pada tahun 1993. WWW atau World Wide Wide ini menyebabkan restrukturisasi bisnis TIK di mana operasi jaringan dan penyediaan layanan menjadi industri independen. Hal ini dimungkinkan karena asitektur teknologi internet yang berlapis. Nah, internet berlapis sendiri terbagi menjadi tiga bidang warah rel. Yang pertama, jaringan. Dalam jaringan sendiri terdapat grafik yang kemudian melambangkan jaringan fisik yang mendukung bisnis penyedia jaringan atau NP dan penyedia layanan internet atau ISP. Sebenarnya, inilah yang didefinisikan sebagai internet. Yang kedua, yaitu peralatan pengguna. Bidang peralatan pengguna adalah domain bisnis penyedia perangkat. Yang terakhir, yaitu aplikasi. Yang aplikasi adalah arena bisnis penyedia layanan aplikasi atau ASP dan penyedia konten atau JP yang di mana meliputi penyediaan layanan, informasi, manajemen, sistem, dan penginderaan jauh dan kendali. Selanjutnya, kita akan bahas komponen yang kedua, yaitu infrastruktur dan platform komputer. Platform sebagai sebuah komponen dalam ekosistem ekonomi digital dapat terdiri dari satu komputer atau menjadi sistem terdistribusi dari komputer yang saling berhubungan. Asitektur platform keseluruhan mungkin sangat kompleks dan melibatkan beberapa pemangku kementingan yang harus bekerjasama untuk menyediakan layanan yang ditawarkan kepada konsumen. Komputasi awan merupakan platform yang paling umum yang di mana menawarkan layanan mulai dari infrastruktur nurmi hingga paket perangkat renak lengkap dan kombinasi keduanya. Komponen ekosistem ekonomi digital yang ketiga, yaitu aplikasi dan konten. Aplikasi sendiri merupakan subklas perangkat guna komputer yang memanfaatkan kemampuan komputer langsung untuk melakukan suatu tugas yang diinginkan menggunakan. Menurut data statik, pada akhir tahun 2020, jumlah aplikasi yang tersedia saat ini di Google Play Store dan Apple App Store sekitar 3 juta dan 3,4 juta. Beberapa produk digital tersebut diproduksi dan dijual oleh 1 ASP dan hanya melibatkan ISP untuk mengirimkan informasi ke pelanggan perusahaan terbesar dalam bisnis digital, misalnya Facebook, Twitter, Youtube, dan Google. Selanjutnya, yaitu komponen yang keempat adalah konsumen. Konsumen di pasar digital memainkan peran tuning dalam ekonomi digital. Selain sebagai konsumen, barang digital juga berperan sebagai sumber kumpang balik bagi desainer dan penyedia barang yang dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas produk. Konsumen penyedia layanan digital dapat berubah perusahaan, organisasi, atau individu. Adopsi konsumen atau adopsi pengguna terhadap teknologi informasi dan komunikasi serta layanan digital merupakan elemen kunci untuk memahami terciptanya ketergantungan dalam ekosistem ekonomi digital. Komponen ekosistem ekonomi digital yang terakhir yaitu otoritas. Ekosistem ekonomi digital juga terdiri dari aspek sosial dan hukum mengenai kondisi pemasaran dan penggunaan layanan digital, termasuk bagaimana teknologi dan layanan digital diatur oleh pemerintah. Peraturan hukum layanan digital tidak hanya mempengaruhi konten layanan ini tetapi juga bagaimana layanan tersebut diadopsi oleh konsumen. Peraturan hukum tersebut juga dapat bertambah pada visibilitas, pengembangan, dan penggunaan layanan digital terkait. Oleh karena itu, peran otoritas sebagai pengawas di sektor business digital menjadi penting untuk menghindari pengusatan kekuasaan yang terlalu besar pada segi yang terbangku kepentingan dalam ekonomi digital. Sekian dan terima kasih telah menonton. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.